Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas satu lagi pupuk tunggal yang memiliki kandungan kalium tinggi. Pupuk yang mengandung unsur hara makrokalium sebesar 50%, yakni pupuk ZK. Kita akan membahas mengenai apa sebenarnya pupuk ZK ini, dan apa saja keunggulan serta manfaat yang dimilikinya untuk tanaman perkebunan yang Anda miliki. Namun sebelum kita mulai membahas lebih jauh mengenai pupuk yang satu ini, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video kami sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai pupuk ZK. Anda juga mungkin lebih familiar dengan pupuk ZA daripada pupuk ZK. Tapi, dua jenis pupuk tersebut berbeda, terutama dalam kandungan yang ada di dalamnya. Kandungan sulfur dalam pupuk ZK hanya sebanyak 17%, dan kandungan kaliumnya sebanyak 50%, sedangkan pupuk ZA memiliki kandungan sulfur lebih banyak, yakni 24%, dan nitrogen 20%, sehingga pupuk ZK lebih dominan dengan unsur kaliumnya. Untuk lebih lanjut mengenai pupuk ZA, Anda bisa menonton video kami di pojok kanan video ini. Persamaan dari dua jenis pupuk tersebut hanya penamaan yang diberikan, yang sama-sama berasal dari bahasa Belanda. Pupuk ZK memiliki kepanjangan Zwavel Zurkali, yang berarti belerang kalium dengan rumus kimia K2SO4. Pupuk ini cukup populer digunakan oleh para petani pada tahun 1980-an, dan merupakan pionir di pasaran pupuk kalium Indonesia. Pupuk ZK memiliki bentuk butiran-butiran kecil dengan warna putih dan memiliki sifat tidak higroskopis atau tidak mudah menyerap air, sehingga membuat pupuk ini bisa bertahan lebih lama saat disimpan. Walaupun begitu, pupuk ini mudah larut di dalam air, sehingga mudah diserap oleh tanaman saat diaplikasikan. Biasanya pupuk ZK digunakan sebagai pupuk dasar saat hendak melakukan penanaman, tapi tidak jarang juga yang menggunakannya sebagai pupuk susulan. Saat digunakan sebagai pupuk susulan, pupuk ini bisa dicampur dengan jenis pupuk lainnya, serta aman bagi semua jenis tanaman. Pupuk ZK memiliki beberapa manfaat. Pada beberapa jenis tanaman tertentu, pupuk ini memiliki manfaat yang cukup spesifik. Salah satunya adalah pada tanaman tembakau. Pada tanaman tembakau, pupuk ZK memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memperbaiki daya bakar tembakau. Yang kedua, mengurangi kecepatan masaknya daun tembakau. Ketiga, memperbaiki kelenturan daun tembakau. Yang keempat, memperbaiki warna, aroma, dan rasa dari daun tembakau. Yang kelima, meningkatkan indeks mutu tanaman. Selanjutnya, pada tanaman kentang, melon, semangka, dan nanas. Pada kasus tanaman seperti kentang, melon, semangka, dan nanas, pupuk ZK memberikan manfaat diantaranya. Yang pertama, meningkatkan pembentukan gula dan pati. Yang kedua, memperbaiki warna, aroma, dan rasa yang lebih kesat, serta mengurangi penyusutan selama penyimpanan. Ketiga, menambahkan kandungan protein atau asam amino dan vitamin dalam buah. Secara umum, pupuk ZK dapat diaplikasikan ke berbagai jenis tanaman. Dan manfaat yang diberikan pupuk ini, antara lain, Yang pertama, meningkatkan penyerapan unsur hara, khususnya nitrogen dan fosfor. Yang kedua, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan hama penyakit. Yang keempat, memperlancar proses metabolisme makanan di dalam tanah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil panen. Itulah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pupuk ZK dan juga manfaat yang dimilikinya. Bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan pupuk yang satu ini, Anda bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian terdekat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pupuk ZK. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari jenis pupuk terbaik untuk perkebunan yang Anda miliki. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.